Karena kalau lihat secara spek, apa namanya, feature, itu kan memang banyak di forum-forum, even saya juga mengamatin sendiri, saya bandingkan, itu memang direct competition dengan A7 Mark IV. APS-C, mirrorless, RLS mount pertama, R7 dan R10 di 2022 kemarin. Malah di tahun 2022 ini sebenarnya lebih dominan kita sebut karena tahun APS-C. Lanjutkan dari zaman waktu memang SLR, EOS, EF-nya. Karena pada waktu itu kan seperti kita tahu, untuk APS-nya 7D ini kan 7, single digit. Canon ini gue sebenarnya mengamati dari jauh, karena ya gue punya channel YouTube, mau gak mau. Kalau dulu itu benar-benar gue gak perhatiin, tapi kalau sekarang gue tahulah R5, R6, R3, R3, R1 yang ditunggu-tunggu, gak keluar juga. Nah kira-kira gambarannya tahun di 2022 itu, Canon yang keluar apa aja ya? Yang pasti, yang otomatis itu ada 3 prona utama. APS-C pertama ya? Ya, APS-C pertama. Sebenarnya gini, kalau kita menapak tilas lah, flashback lagi dari beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya di 2000, kalau gak salah di 2013, sudah di 2014, itu Canon merilis yang namanya mirrorless M, EOS M series. Dengan mounting yang juga relatif eksklusif lah, berbeda gitu loh. Nah, di situ pun sebenarnya kalau saya amati, sebenarnya adalah, apa namanya, sistem ini, itu sebenarnya trial and error oleh Canon untuk merilis. Terus gue pengen tau deh, gue kan udah cukup kuat di, apa namanya, boleh di kan di SLR, dengan EF, sistem mount yang relatif, udah cukup solid lah dari user yang sebebikian banyak. Ternyata ada zaman mirrorless yang mulai masuk, otomatis dia juga merilis, mencoba-coba dengan EOS M ini, dia coba gitu. Nah, cuman kenyataan EOS M ini kan memang, terus terang ngomong, Canon juga, lihat-lihat juga ya, ini segimana segmen market yang dipakainya. Setengah-setengah ya, setengah-setengah ya. Meskipun, ya saya juga denger beberapa slentingan lah, bahwa katanya ini laris banget di market Indonesia. Cuman, seringkali, hampir gak pernah ketemu ya, waktu hunting, atau kadang-kadang misalkan kalau saya lagi traveling, for example, ngeliat-nya tuh sangat-sangat jarang pernah pakai EOS M ini. Jadi, memang relatif gak ngerti, ini larinya kemana nih, apa namanya user pengguna EOS M ini. Cuman kalau kita melihat secara global, akhirnya kita bisa melihat bahwa mungkin dari respons usernya, atau mungkin calon user untuk menggunakan EOS M ini, itu kemungkinan besar tidak terlalu nendang. Makanya pada saat waktu Canon merilis RF mount yang baru full frame, dan kemudian yang sekarang RF-S untuk yang APS-C nya, itu secara gradually terus terang ngomong, sistem ini dimatikan, yang EOS M ini sebelumnya. Ya memang ini sangat mengecewakan lah untuk barang-barang user yang relatif sudah memakai. Saya juga pernah punya untuk SMG gitu. Cuman anyway, ya memang otomatis saya melihat kenapa akhirnya Canon memiliki untuk RF-S mount ini. Karena kalau dilihat-lihat, dia juga melihat bahwa namanya segmen di APS-C ternyata juga relatif cukup oke. Karena kenapa salah satunya ada Fuji di situ. Fuji kan sangat kuat sekali gitu loh. Dan dia dengan PD-nya I'm not full frame gitu loh. Modern full frame untuk yang mungkin medium formatnya. Nah itu ternyata memang kalau dilihat-lihat secara sistem, Fuji itu ternyata relatif cukup strong di situ. Nah akhirnya Canon juga cari akal gimana untuk dia bisa masuk di pasar itu. Itu otomatis di-offering dengan APS-C mirrorless RMS mount pertama R7 dan R10 di 2022 kemarin. Itu dalam sebulan kalau nggak salah. Berbarengan. Berbarengan langsung keluar. Juni sama Juli. Ya ini berbarengan keluar dan memang itu bagaimana mereka mencoba untuk meng-capture. Meskipun memang sangat baru sekali. Ini kan boleh dikatakan ya baik lah dibanding dengan Fuji yang sudah relatif 10 tahunan ya mereka punya. Ini kan Z50 juga sudah sebelumnya kan? Ya jauh sebelumnya juga gitu. Cuman kan memang itu relatif masih belum, meskipun memang cukup lumayan juga dari penjualan. Cuman anyway ya ini tadi bagaimana akhirnya Canon mencoba untuk meng-capture. Ya pokoknya pasar APS-C itu masih ada ya kan? Kalau saya lihat gini, malah di tahun 2022 ini sebenarnya lebih dominan kita sebut karena tahun APS-C. Dengan produk-produk yang dirilis dan juga keseriusan vendor terutama dalam ini yang kita bahas mengenai Canon pada saat ini. Yang ternyata boleh dikatakan itu mengebrak. Dengan fitur yang relatif ini kan orang waktu itu pada… Ini karena harga bukannya? Kalau harga saya kira memang 20 plus ya, 25-an ya untuk R7. Ya itu mungkin sudah relatif terbatas juga untuk mungkin orang untuk mau nebus gitu di level itu gitu. Dan yang R10 juga kan itu kan sekitar 15 jutaan kira-kira. Dan memang segmentasi market yang dituju memang seperti itu. Dan memang ya kita juga nggak bisa ini bagaimana karena memang jamannya seperti itu. Seperti kita tahu juga memang di segmen APS-C ini pun selain ada Fuji ya ternyata ada Sony juga kan yang ada di situ gitu. Tapi penamaan jadi buat gue yang bukan Canon gitu ya. Agak membingungkan ya kan. Ya karena kalau gue kan Nikon nih. Kalau Z50 oh 2 digit nih. Berarti APS-C. Kalau 1 digit Z5, Z6, Z7. Oh ini full frame. Kalau dia kan ada R, ada RP. Terus ada R5, R6. Tiba-tiba R7 nya tuh ternyata APS-C. Terus R10 angkanya gede tapi ternyata di bawah kualitasnya sedikit di bawahnya R7 gitu loh. Saya kira kalau itu sih gini. Memang itu kan sebenarnya tuh melanjutkan dari zaman waktu memang SLR, EOS, EF nya. Karena pada waktu itu kan seperti kita tahu untuk APS-C 7D ini kan 7, single digit. Dan itu memang top end nya dia. Dan itu ceritanya memang saat ini di zaman mirrorless adalah keluarnya R7. Tapi kalau, ya jujur ngomong ya kalau kita lihat dari secara waktu itu kan saya juga sempat hands on juga. Waktu itu kebenaran data script sempat memberikan trial lah. Dan dengan beberapa dealer kamera. Kalau dari handling sih nggak persis 7D sih sebenarnya. Build quality segala macem. Saya lah rada-rada malah ini rada-rada mirip 90D sebenarnya. Jadi nggak persis 7D. Agak plastiki nggak sih? Plastiki. Cuman anyway yang menarik adalah memang fiturnya. Kita nggak bisa ngomong. Frame per second nya kenceng. Jadi memang kita nggak bisa bilang. Ini memang kalau yang 7D sih. Jujur kata ngomong secara fitur jauh. Dari video maupun juga performance, autofocus. Memang luar biasa. Yang R7 ini memang relatif jauh lah di atas itu semua gitu. Jadi memang kita nggak bisa bilang. Baterai lumayan lah. Cuman anyway ya tetap ya kalau kita bilang. Ya seperti kita tahu lah. Setiap masing-masing pabrikan kan mereka mensegmentasikan lah. Otomatis yang full frame itu full frame. Untuk yang APS-C ya terkelas ya memang kayak second grade dalam tanda kutip lah. Cuman anyway ya memang itu salah satu strategi. Untuk bagaimana mempositioningkan dari masing-masing produk yang memang mereka rilis di situ gitu. Terus itu APS-C 2 kamera. Ya. Terus. Terakhir full frame R6.2. R6.2. Betul. Dan kan R5.2 nggak ada. R5.2 ini yang menarik. Kalau menurut saya nanti kalau memang keluarpun ini sesuatu yang kayaknya satu hal yang mungkin bisa di consider either Sony maupun oleh si Nikon juga. Itu menarik kalau dilihat seperti itu. Cuman gini. Sedikit catatan untuk yang R6.2 ini. Karena kalau lihat secara spek apa namanya feature. Itu kan memang banyak di forum-forum. Even saya juga mengamatin sendiri. Saya bandingkan. Itu memang direct competition dengan A7 Mark IV secara fiturnya gitu loh. Memang sebagai contoh sebagai contoh untuk frame per second itu dia jauh. Lebih kenceng gitu loh. Cuman dia kan karena MP-nya kan rendah ya cuma 24 Mega. Sedangkan A7 Mark IV kan 33 Mega gitu di situ. Nah di situ pun kalau saya lihat memang gimana ya. Secara smart lah Canon menempatkan posisi R6 Mark II ini untuk langsung direct head-to-head dengan A7 Mark IV. Cuman waktu pada R6 awal memang dia compare dengan A7 Mark III ya di Sony gitu kan. Cuman di situ ya boleh dikatakan masih belum terlalu kentara banget. Nah di sini tuh bisa langsung boleh dikatakan secara fitur yang diberikan. Memang ini melompat di atas A7 Mark IV kalau saya lihat di situ secara fitur yang R6 Mark II ini gitu. Nah ini memang saya kira satu hal yang menarik. Terutama satu kejutan yang diberikan oleh Canon di 2022 kemarin di situ. Terus kalau nggak salah juga gue ngelihat Canon akhirnya mengeluarkan juga video centris. Ya. R5C kalau nggak salah ya. Ya R5C betul. Betul. Itu gimana anggapan lo? Sebenarnya R5C ini kan boleh dikatakan fitur atau fitur dari R5. Cuman memang lebih spesifik untuk video. Jadi makanya C di ujungnya sebenarnya untuk cinema ya. Memang untuk boleh dikatakan dari kemampuan fitur videonya memang relatif sangat. Boleh dikatakan cukup oke. Memang kalau kita bandingkan misalnya kalau dalam comparable di contohnya misalkan kita bilang di Sony lah sebagai contoh. Itu memang saya kira compare ke FX juga sebenarnya masih nanggu. Meskipun secara fitur mirip-mirip. Kan di Sony itu ada FX6, FX3. Nah itu kan memang hampir-hampir sama di situ. Cuman anyway saya lihat kembali lagi kalau dilihat dari rata-rata para videographer serius. Memang rata-rata Canon ini relatif masih cukup baru. Makanya memang itu struggling juga bagi mereka untuk bagaimana lebih memasyarakatkan untuk menggunakan R5C ini sebagai boleh dikatakan workhouse mereka. Untuk sebagai video utama mereka untuk melakukan itu gitu. Kalau jaman DSLR itu kan 5D Mark II. Ya betul. Videonya gila-gilaan. Gila-gila. Betul. Tapi memang jaman berbeda otomatis as you know lah. Sekarang mungkin video juga kan udah naik sampai ke 8K segala. Nah itu kan memang jadi challenge di situ gitu. Terus lensanya Canon. Ya. Terus sekarang sih kalau ngelihat F-nya sih gue juga ngiler ya. Ada 28-70mm f2 ya. F2 betul. Bodinya gede banget. Waduh. Itu 2022 bukan? Bukan. Itu waktu awal EOS R keluar. Oh udah. Udah lama sekali itu udah lama. 28-70mm udah lama gitu. Udah cukup lama. Jadi yang baru lensanya apa? Lensanya apa jadi tahun ini? Kalau yang di 2022 kemarin itu dia keluar mungkin lensa-lensa SuperTele ya. 800mm, 1200mm yang mungkin sedikit di komplain juga di media luar karena dianggapnya itu secara konstruksi mirip. Hanya perbedaan. Jadi mungkin saya kira Canon juga smart lah. Dalam hal mereka mendesain itu memang semuanya kalau bisa dalam satu apa namanya boleh dikatakan mold yang sama. Cuman hanya beda apa namanya rumusan elemen lensa yang dipakai seperti itu. Tapi disitu dia komplain karena-kenapa harganya bedanya kan jauh sekali gitu. Nah itu yang menjadi komplain. Cuman anyway ya itu kan balik lagi palsi lah dari Canon untuk merilis itu gitu. Secara produk kira-kira itu sih. Jadi memang kalau lihat dari produk-produk SuperTele ya memang Canon dalam hal ini pun mengejar sih. Seperti sama seperti tadi di segmen Nikon juga bahwa memang lensa-lensa SuperTele ini keluar. Salah satunya ya karena itu tadi ada event seperti kayak kemarin Viva World Cup 2022 kemarin seperti itu. Ada 135mm? 1.8mm di akhir di ujung memang keluar. 135mm 1.8mm. Itu that's amazing juga sih. Tapi di satu pihak lensa-lensanya bagus. Harganya a bit pricey ya. Gak semua orang sanggup. Tapi dia tiba-tiba melakukan gak boleh third-party lens. Jadi menurut gue itu semacam boomerang gak sih? Jadi yang aduh gue mau ini tapi gue kan pengen juga pake Tamron lah, pake Sigma lah apa. Sekarang gak bisa. Gini, kalau dari Canon sendiri memang dia kan the biggest company especially in camera industry. Jadi memang dia paling besar tuh utama juga dalam hal apa? Memegang hak patent. Hak patent yang dia punya tuh sangat banyak. Dan memang juara lah di brand-brand lain. Even if we talk about even Sony, even Lumix sekalipun gitu loh. Itu memang Canon juaranya. Jadi mungkin dugaan saya bahwa memang Canon melakukan policy ini, kebijakan untuk bagaimana dia melarang dari third-party brand untuk memproduksi lensa-lensa auto terutama untuk RF mount-nya ini. Itu memang saya kira didasarkan karena itu. Karena memang otomatis ujung-ujungnya ya ini business right? Otomatis kita juga ada perhitungannya. Jadi event seperti itu bagi dia mungkin pede-pede aja. Mungkin bagi kita user-user yang memang sudah biasa dengan sistem kamera yang saat ini kita punya. Wah ini sih benar-benar islahnya kayak palu godam yang islahnya mukul kita gitu. Wah ini benar-benar banget. Maksudnya kita otomatis dengan menggunakan lensa-lensa yang sesuai dengan yang mereka release sendiri di situ. Itu memang sangat-sangat boleh dikatakan gak nyaman lah. Memang itu juga di review-review loh rame sekali menyampaikan wah ini benar-benar tidak fair atau gimana gitu. Oke jadi di akhir segmen look Canon ini di tahun 2023 ini selama kayak tadi kira-kira kamera-kamera apa aja yang tipe-tipe apa yang worth to buy? Kalau bicara worth to buy kita mau bicara mirrorless atau yang keseluruhan yang memang masih ada on market? Ya maksudnya di lu lihat kalau sekarang ada fotografer kan fotografer macam-macam nih. Ya. Dari yang beginner, medium sampai yang tinggi ya, enthusiast yang udah ini. Nah itu kira-kira tipe-tipe apa aja yang bisa lu rekomen gitu loh. Kalau on market sekarang memang kalau kita bilang yang sangat-sangat entry level sekali kan masih ada level 3000D. Memang itu kan SLR ya, SLR nya dia gitu juga masih ada. Itu memang kalau kita bicara sebagai memang mau memulai hobi fotografi, memang for sure itu juga masih bisa di consider karena dari sisi biaya yang sangat ekonomis. Jadi relatif cukup affordable untuk kita bisa mendapatkan, kita mau senang motret, belajar untuk bagaimana kita mulai seperti itu. Ya memang kalau kita lihat dari range-range yang ada, memang kita nggak bisa pungkiri juga bahwa memang segmen mirrorless ini jadi semakin boleh dikatakan lebih mendominasi. Kita kan lihat dari beberapa tahun belakangan ini juga, development untuk di SLR mau di semua merek ya memang relatif kita tahu juga ya. Relatif lebih banyak yang stop gitu di situ. Nah memang kalau lihat yang ada, kalau semata-mata kalau memang sekedar kita lihat, ya memang balik lagi back to budget sih. Budget yang memang dimilikinya seberapa, nah itu memang bisa disesuaikan berdasarkan dengan dari segmen yang dia bisa beli gitu sebagai contoh di situ. Jadi memang kalau untuk entry seperti itu dia ada juga level lebih atas lagi juga memang dia ada juga untuk SLR, kan seperti let's say kita bilang seperti 90D juga kan masih tetap exist di market gitu. Meskipun memang harga yang memang lumayan tinggi sih. Kalau kita dengan kit saya kira hampir 20 plus sih sebenarnya sekarang mungkin, kalau nggak salah sih. Saya memang nggak gitu mantau sih untuk pricing yang terkini-nya gitu. Tapi 90D memang kelihatannya masih lumayan banyak ya yang ini ya. Ya, dan cukup oke sih. Itu secara produk ya karena gue juga pernah punya 80D cukup lama. Karena kan dipakai sama anak juga dan it's good, not bad gitu. Cukup oke. Masih banyak fotografer yang ah gue di SLR aja dulu deh. Sampai benar-benar mati baru gue ini. Dan mungkin ngarepin kayak mirrorless makin dewasa makin... Betul, betul seperti itu. Setuju. Oke, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya.